Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirot yang dimuliakan Allah Berdiri saya disini atas nama panetia penyelenggara dan juga atas nama kepengurusan organisasi Tansisma Yang pertama dari panetia mengucapkan ahlan wasahlan bihudurikum kepada hadirin hadirot Yang sudah hadir pada acara halal bihalal pada sore hari ini Semoga kehadiran hadirin hadirot semua dikolongkan oleh kehadiran siratul rahim dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua dari panetia penyelenggara mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua yang telah membantu Untuk mensukseskan acara halal bihalal pada sore hari ini Untuk itu dari panetia tidak dapat memberikan apa-apa tidak memberikan balasan apa-apa Dari panetia hanya bisa mendoakan semoga apa yang telah hadirin hadirot semua Bantu untuk mensukseskan acara sore hari ini dapat dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Teriring doa jajah kumullahu asana jajah jajah kumullahu khairan kathiran Ucapan terima kasih juga di ucapkan untuk staff-staff keamanan Yang telah membantu terlaksananya pawe-pawe ta'aruf Dari banser, pak polisi dan juga yang lainnya Yang telah mencuseskan acara pawe ta'aruf pada pagi tadi Yang selanjutnya dari panetia mengucapkan beribu-ribu maaf Apabila dalam menghidangkan tempat ataupun hidangan-hidangan Dari panetia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh hadirin hadirot Dari panetia mengucapkan beribu-ribu terima kasih Untuk selanjutnya kami atas nama pengurus organisasi Tansisma Mengucapkan ataupun di situ menginginkan beribu-ribu doa Beribu-ribu dorongan Yang mana di situ untuk mensukseskan program-program Tansisma Untuk membuat Tansisma organisasi Tansisma khususnya itu Menjadi lebih ngeremboko Lebih besar lagi Lebih banyak di situ mensantrikan masyarakat Membuat masyarakat-masyarakat yang di situ Belum tahu tentang santri jadi mau nyantri Tujuan daripada organisasi Tansisma salah satunya Yaitu untuk menjalin ukuwah antar santri Khususnya santri-santri Temanggung Yang mana di situ dari berbagai persantren Ada yang persantren di Temanggung juga banyak Ada juga yang di lain kabupaten Temanggung juga banyak Yang tujuannya itu satu Di situ untuk ukuwah Islamiyah Untuk memperjuangkan Islamiyah Untuk dari itu Dari pengurusan organisasi Tansisma Tidak bosan-bosan Meminta dorongan Meminta arahan juga bimbingan kepada Para masaye, para sesepuh, binisepuh Supaya memberikan panduan Ataupun bimbingan Agar kami atas nama pengurus Dapat menjalankan program-program yang direncanakan dengan lancar Dan ngeril Tidak keluar jarur Untuk selanjutnya Salah satu dari tujuan organisasi Tansisma Yaitu Bagaimana caranya supaya Pesantren-pesantren yang disitu khususnya di Kabupaten Temanggung Itu bisa bergabung semua dalam organisasi Tansisma Alhamdulillah Untuk saat ini sudah ada 34 pesantren dari Kabupaten Temanggung Yang tergabung dalam organisasi Tansisma Semoga untuk tahun sekarang dan yang akan datang Bisa lebih dari 34 Yang belum bergabung dalam organisasi Tansisma Mau bergabung dengan organisasi Tansisma Tujuan juga dari adanya Pak W. Ta'aruf Yang disitu muter-muter Walaupun disitu cuma muter-muter Pakai mobil, pakai motor Itu salah satunya hanya untuk siar Untuk siar Embuk menowo Dengan adanya seperti itu Masyarakat-masyarakat Khususnya anak-anak kecil Yang belum masuk ke pesantren Melihat rame-ramenya jalan-jalan Rame-rame Pak W. Ta'aruf Tahun besok mau ke pesantren Mau belajar ngaji Belajar nyantri di pesantren Kiranya itulah sebagian dari tujuan-tujuan Organisasi Tansisma didirikan Dan kiranya demikian juga Yang dapat kami ucapkan Yang Kamadabi sampaikan Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami akhiri Bila itafiq walitayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama hari kita selalu mengucap syukur Alhamdulillah Berkat Allah SWT Bapak-bapak Suri hari ini kita semua dijinakan Terhadir Dalam rangka halal biaya Yang diadakan oleh Bapak Giaji Numan Insya Allah mudah-mudahan acara Pada suri hari ini mendapat izin berkah Dari Allah SWT Yang saya hormati Bapak Giaji Numan Gus Yusuf dan para ulama Yang rawuh pada suri hari ini Khususnya Pak Samad Pak Matoha Wakil Ketua DPR Jadi mohon maaf saya terlambat Sama-sama sidang baribona dengan Pak Matoha Lalu Pak Lurah Keranggan Para santri Yang hadir pada Suri hari ini Saya atas nama pemerintah daerah Atas nama pribadi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mohon maaf Lahir batin Yang tentu kebijakan pemerintah daerah Tidak semuanya bisa diterima oleh siapapun Tapi minimal kami dengan pimpinan DPRD Telah seurusaha semaksimal mungkin Karena Bupati ada keinginan Pak Matoha tidak tidak bisa Jadi saya netapan APBD Kalau Pak Matoha enggak Enggak mungkin Harus kebersamaan Kekompakan Baik Pak Samad Saya harus kompak Para ulama Dengan pemerintah daerah harus Ulama Harus mendoakan Hukumnya wajib Kita suan ke ulama Hari ini Saswan Pak Numan Teman sahabat saya dari dulu Sembilan sembilan sampai hari ini Dulu belum seperti ini Sekarang sudah luar biasa Punya SMK Iya Pak Belum dikering Saya bantu nanti Ya mungkin Senin lah Pak Saya bantu Mudah-mudahan segera kering SMK ini Bapak dan Ibu sekalian Karena itu kepentingan Umat Jadi Pak Numan punya SMA Dulu pernah ngediko dulu Saya ingin cita-cita punya SMK ya SMK Dan sekarang sudah terwujud Tentu kalau Hanya pengeringan BPN Saya panggil Hari Senin Mudah-mudahan bisa Peralisir Yang kedua Saya juga punya Sudah netapan dengan Pak Matoha Yaitu Honor Atau honor untuk guru-guru swasta Kamu tidak temangkung Kurang lebih 36 miliar Ini ada Pak Matoha Kemudian ini ada manfaatnya Untuk para guru-guru swasta Saya kira ini penting Karena hanya negeri saja Tidak mungkin Pak Numan sudah mendukung Luar biasa nih Ini calon-calon pemimpin Yang luar biasa nanti Menggantikan saya Menggantikan Pak Samad Menggantikan Pak Matoha Siapapun Yang hadir pada Kesempatan Dan ini kebanggaan kita bersama Saya mendukung untuk itu Iman ketawaannya Dalam hari biasa Yang ini akan menjaga NKRI Ya penjenahan-penjenahan ini semua Yang menjaga rumah temanggung Lahir besar mati Di temanggung Ya penjenengan semua Karena mayoritas adalah Umat Islam Di temanggung Tentu ini yang harus Mendoakan Harus bergerak Harus cepat ngambil keputusan Dan saya percaya penuh Kepada Bapak dan Ibu Sekalian Saya tidak panjang lebar Karena Khususya Budahrawo Beliau Ulama muda Mempunyai pemikiran Visioner yang luar biasa Mudah-mudahan nanti Tosya beliau Kita cermati Kita laksanakan Dan mudah-mudahan Baik Megelang temanggung Indonesia Bisa membangun Negara ini dengan baik Sekali lagi Saya terima kasih Pak Matoha Tadi sama saya Lalu Sama Pak Samad Kesini dulu Saya masih mimpin di sana Sama Pak Ketua DPRD Dan saya baru bisa hadir Pada siang hari ini Sekali lagi Atas nama pribadi Saya mohon maaf Sukses Dan insya Allah Pak Senin pagi Kita undang BPN Mudah-mudahan segera Terselesaikan masalah pengeringan SMK Apa aja Pak Anwar Solihin Mudah-mudahan Insya Allah Mudah-mudahan bisa Segera dibangun dengan baik Saya kira ini ada kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Hadifi Zabillahi Amma Ba'du Hadratul Muhtar Amin Baru Alim Ulama Yang Tansah Gawlo Dari Wabil khusus Dumateng Al-Karim Ibnu Al-Karim Sohibul Bet Kang Maskeyi Haji Noqman Timnyati Ngang Tansah Gawul Muli'aken Wabil akhwas Dumateng Al-Karim Ibnu Al-Karim Kayih Haji Agus Yusuf Khudari Ngang Tansah Gawulo Antu-antum Ma'udah Hasanaibun Lan Porokiyahi Setuhyo Ngang Tansah Gawulo Sebat Setunggal Mau Setunggal Tak lupa Kepada Bapak Bupati Yang Kami Muli'akan Dan juga Para pejabat-pejabat Yang lain Yang saya hormati Dan para tamu undangan Santri-santri Tansisma Ngang Tupun Muli'akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Wa Syukrulillah Wonten Sonten Meniko Kawulo Saget Sewan Dari Tabarukan Wonten Majlis Tansisma Wonten Siang Meniko Sepindah Kawulo Atas Nami Pengurus Cabang Tugas Wonten Meniko Wonten Meniko Mata Rakan Minal A'idin Wal Fa'izin Tak Bal Allah Minam Minkum Tak Bal Yagarin Hai dumateng sedoyo berorawuh pengurus cabang Nah itu ulama sedoyo jajaranipun ngatorakan sedoyo lepat nyung ngapun ten menawi wanten ing tugas-tugas ingkang tumpun ayai wanten masyarakat nah di nadiat wanten kelenta kelentunipun nomor kalipun wanten pesan saking Ketua Capernahtatul ulama nyung ngapun ten sangat buatan saya keterawuh wanten ingsi yang menikah kerantan wanten acara wanten MWCNU Hai gemawang menemukan salah kalau wawonilpun kawulo nyung tipun pamitakan istu nyung ngapun ten ikan kata Hai para rawuh waroh hadirin hadirat ingkangkawul mulia akan pengurus cabang Nah itu ulama istu bingah sangat wantenipun acara meniko kerantan tansisma meniko minungko kader-kader nah diin kader-kader ahlusunah wal jamaah kerantan kita ngertes menawi perjuangan ipun nah datul ulama menikoin kang paling intinggi meniko memperjuangkan ahlusunah wal jamaah nah ahlusunah wal jamaah meniko wantenipun namung wanten pesantren ibarat menawi pesantren meniko rumah besar NU perguruan tinggi perguruan tinggi niko namung emper emperipun nah datul ulama ulama datul stainu meniko emperipun omah njeru ni malah pondok pesantren pesantren kerantan kader-kader nah diin engkang istu tolabul ilmi babakan ahlusunah wal jamaah namung wanten pondok pesantren pondok pesantren meniko milo atas nami pengurus jabang natul ulama estu nderek bahagia nderek memberi apresiasi engkang sangat dateng poro pemuda pemudi santri wanten ing tas tansisma meniko muncul kader-kader muda NU engkang sakit meneruskan perjuangan nipun poro nah diin poro pengurus pengurus NU engkang sak meniko nomor tiga ini pun pengurus jabang natul ulama sampai sekarang masih menggaungkan mengajak kepada kita semua untuk tetap berpegang pada persatuan ukhwah islamia ukhwah watonia kerantan meniko dan dosakan kekuatan islam wanten ing indonesia melalui persatuan engkang antara sesama umat sebangsa kita ketah ngertos dalipun apa itu watonia ukhwah watonia sebut wantan alquran mulgarim a'udhu bila minish tunarajim wa ila a'ajin akhahum huda lan marang seduri kaum at yiku hud aku utus seorang utusan kaum at meniko estu kaum kafir sebab akhir pun disiksa dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi Allah nyebut akhahum wa ila akhahum huda disebut seduri kaum at yu hud niku artosi pun sedulur sebangsa buatan mungkin sedulur seakidah meniko datus dasaripun wantan enghnah duin nandatul ulama menggaungkan persatuan antarsebangsa sebab meniko wantan dasaripun alquran wa ila a'ajin akhahum sholihah ayat seterasipun ngomongatan nabi sholeh dipun sedulur akan maneng kaum ingang kafir betul berarti nabi nabi sholeh meniko sedulur agomo tapi sedulur sesama bangsa samud tetus meniko dasaripun ukhwah watuniah wantan ing nandatul ulama parorawoh ingang kafir mulia ken meniko saking pengurus abang nandatul ulama memberi pesan kepada para adik-adik tansisma semua bersatulah menjadi saudara-saudara seagama bersatulah menjadi saudara-saudara sebangsa setanah air kita ketahimut rien nalikani pun tujuh kata dipun hapus di penitia PPKI meniko estu momen pemerdekaan kambun saget dipun kita lupakan meniko hadiah sanging islam menghapus tujuh kata dengan kewajiban melaksanakan syariat islam bagi pemulunya meniko menawi buatan dihapus kita menghapus menghapus kata meniko dilematis karena tujuh kata itu kata suci tapi para ulama waktan waktan meniko berfikir ini orang dihapus akan terjadi disintegrasi kita menghapus menghapus kita kita menghapus kita kita pilih yang paling sedih yang paling sedih yang paling besar disintegrasi kita sampai disintegrasi tapi kata-kata tujuh kata itu meniko dasarikun poro ulama meniko sami kali tritoni pun nabi musa datang nabi harun tatkolo nabi harun dipun pasrai bani israel nabi musa nilar nabi harun kalian bani israel dan gunung tursina poro bani israel sami nyembah bedet meniko nabi harun sangat setelah dunia diperangi tapi terjadi pemikiran nabi harun berpikir tidak berantas tak perangi terjadi perang saudara ini tidak nengkewai yang nyembah bedet di nengkewai musyrik tapi akhir pun pilihan nabi harun nengkewai pembiaran nyembah bedet wah daripada disintegrasi bang bangsa akhirnya nabi musa turun gunung tursina ngamuk ditarik jenggote ya harun ma'amana akaitru ayatahun lalu ala tatabai ani afa aswita amri pilih ramanut aku orang nyembah bedet kok tapi jawabannya nabi harun diplomatis yang yang terserah yang ini khasih tuan ta'kula farrukta bayna bani israel lam tarkub ampun nabi musyak makin nabi berantas bani israel nabi 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 mula terjadi disintegrasi kok nabi dua perang dwi dwi nabi mula 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 terjadi kemusyikan disintegrasi bahasa bahaya disintegrasi bani israel mula mula kisah Nabi Harun, Nabi Musa Ani, Sal, Salam milo menikah, monggo bangsa yang kongsa pun, menikah kita syukuri sarang-sarang kita hargai perjuangan para ulama mempersatukan bangsa diriwangi nyoret tujuh kata kerantan momentum kemerdekaan waktan sagat, waktan menikah kejawi dintan Ramadan dino jum'ah bulan Roma, Ramadan momentum Indonesia merdeka senajan ada busuk-busukan kata tujuh kata menikah, ulama sampun, ngestoni kerantan, derek kisah-kisah pun, suri talodan waktan Al-Quranul Karim milo menikah, kita mantap ajak pun para ulama pilih NKR harga mati mengatakan aturkawuloh, menawai kurang lakum pun, nyewon lakum nyewon lakum, hadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du ulama'an al-kiram poro'alim poro'kiyai inggang sanget kulo takdhimi kulo cadong baru kahdu'anipun al-akhos al-mukarrom bapak kiai haji muhammad yusuf khudori inggang kita antu-antu berkahdu'anipun dalah maw'idu hasanahipun al-mukarrom bapak kiai haji ahmad nu'man timyati al-mukarrom bapak kiai haji maimun timyati al-mukarrom bapak kiai haji muhammad furkon al-mukarrom bapak kiai haji tolhah mansur lansdoyo poro'alim inggang rawuh inggang kita takdhimi kita mulia'akan bapak bupati temanggung beserta bapak camat unsur musbika bapak lurah dalah stoyo perangkatipun inggang tuhu kinormatan panitia penyelenggara kegiatan halal bihalal organisasi tansisma yang kita banggakan lebih-lebih pada para santri yang tergabung dalam organisasi tansisma yang sangat kami harapkan perjuangannya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat taufiq hidayah kepada kita pada hari ini di majlis yang barukah ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiada halangan suatu apapun salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad salallahu yang senantiasa kita ikuti sunahnya syariatnya tuntunannya dengan harapan semoga kita akan digolongkan sebagai umat beliau yang kelak di hari kiamat akan mendapat syafaat Allahumma amin hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdiri saya mewakili ketua cabang P4SK Kabupaten Temanggung yang seharusnya memberikan sambutan adalah Al-Mukarrom Bapak G.H. Tolhah Mansur namun pada kesempatan kali ini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita maka memberikan amanat kepada saya yang pertama ungkapan terima kasih kepada keluarga besar Tan Sisma yang telah memberikan undangan kepada pengurus P4SK Kabupaten Temanggung dalam acara halal-bihala ini sekaligus pengurus P4SK mengapresiasi semoga kegiatan-kegiatan seperti ini akan menambahkan semaraknya semangatnya umat Islam di Temanggung warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk mondok akan putra ini pun wantening pondok-pondok pesantren salaf ya awit kulau penjenengan mengertasi pilih akhir-akhir menikah yang namanya pondok-pondok pesantren salaf perkembangan ini pun alhamdulillah pun rati majeng sekedit awit kegiatan-kegiatan katos ing yang dipun laksanakan wanten yang ditilaksan menikah dan pesan antan amanat monggo setelah santri-santri yang terkabung daratan Sisma niki mangkeh mukim kemudian diharapkan monggo pun ngantos jadi santri kapok hartosipun menemani penjenengan alumni pondok-pondok pesantren mesrinipun putro putrinipun penjenengan setoyom pinjang kalau betakan wanten yang pondok-pondok pesantren kalau bet kalau wingi gula swan almukar bapak gaya jimutrik khudori dawuh kalih gula kang dasbundi pak kiai apa Sambian termasuk wong kapok du budipun Sambian gue sarjana ning kok anak orang sing di sekolah haki kok mondok kabeh loming dawe mbah dur gar jombien koyong otan ikuh ngerti mawan monggo manggih diberi motivasi sareng-sareng alumni pondok pesantren mutakhricin pondok pesantren monggo putro putri monggo 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 pesantren anak klo tak monggo kabeh insyaallah monggo nonton di sekolah monggo 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 halal bihalal tan sisma kali ini mari kita gunakan sebagai wahana untuk memperjuangkan pondok-pondok pesantren ke depan supatus tambah remboko tambah makmur kangge merjuangakan islam ala tarikoti ahlus sunnah wal jamaah wanten ing kabupaten temanggung khususipun Allahumma amin kirang langkung namu monggo 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 namung dipun dapuk datus wakil pramilo mestidikimawon kirang trap kalian inggang dipun wakili kalepatan dohiran wabatinan nyon halal nyonagunging pangabunden haddanallah wa'iyakum ajmain sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah 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 iladhi ca'alana minal a'itina wal fa'izin wa sholatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in amabad hadratal mohtaramin poro alim poro kiai panjalibun kiai haji yusuf khuduri wan poro kiai ngang kita muliakan ma'as sirosuyuh poro sesepuh utamin lipun panjalalipun babak bupati temanggung panjalipun babak camat panjalipun roi sulqoryah babak lurah sustuyuh poro pangemban sulpangembat ting proco ahi nafilah babak matoha saking dewan perwakilan rakyat temanggung hadirin awal hadirat poro santri santri yang bergabung wanten tansisma ikatan siswa islam temanggung setu yang kengkul tersenami alhamdulillah wa syukrulillah santrin menikah kita ngelaksanakan silatu rohim dalam rangka halal bikhalal ngiatakan dateng iddihad tul afham kebersamaan anggenibun sareng-sareng badeng uri-uri pesantren salaf wanten kabupaten temanggung estu mugi-mugi tansisma menikon datusaken corong ingkeng paling depan kagem majeng agen seduyo pesantren Allahumma Allahumma ingkeng laksa lajengibun atas nami sahibul beth kulamat lusun atas kepita dosan seduyo rincang-rincang ingkeng melebet wanten tansisma kersoh berkai dateng pesantren anwar solihin atas nami sahibul beth kulan nyewon dungo mugi-mugi ma'ahat menikon datus ma'ahat ingkeng mubarakah ingkeng nafi'an kawiyan saliman ilayaw milqiyama ingkeng terakhir nyewon pahabunten bileh wanten kekirangan kekirangan nipun kulan beth matur kata awet panjan nipun gus yusuf setengah gangsal kedah sampun cabut kerantren acara ingkeng sangat padet wanten dalem ugi sampun dipunteng dateng tamu-tamu kata semantren kirang langkung pahabunten akhirul kawli wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh nipun minh ok bye I oh you Terima kasih.